Halo guys guys oke thanks banget ya karena sudah mendukung channel kami ini nah semoga info yang kami berikan bermanfaat ya bagi kalian semua dan kami mohon maaf bila ada yang kurang sempurna dukung terus channel kami dengan cara subscribe ya dan klik tombol loncengnya supaya kamu mendapat informasi terbaru dari kami gratis kok Halo guys ya ketemu lagi dengan saya Om Bob disini nah kali ini saya mau ajak teman-teman untuk kita mengecat ya kita akan mengecat sepeda jadi kita akan mereparasi sepeda mengubah warnanya ya karena kebetulan si kecil bosen ya jadi kita akan bikin sepedanya berubah warna ya pakai cara yang mungkin teman-teman juga bisa lakuin di rumah ya jadi kita akan pakai teknik dengan pilok ya oke langsung aja semoga informasi ini bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin masih bingung ngecat ya oke kita langsung aja oke jadi disini aku punya sepeda ya ini bedanya awalnya warnanya merah tapi karena anakku bosen minta diganti warna biru oke jadi daripada ngecat ke bengkel mahal kita akan cat pakai pilok yang bisa lebih terjangkau ya nah sebelumnya untuk mengelupas kita pakai pen remover ya jadi supaya teman-teman enggak capek ngelupas catnya terutama catnya masih bagus seperti ini ya Nah cara penggunaan remover teman-teman tinggal kuaskan aja ya jadi dikuaskan merata aja teman-teman remover ini mereknya banyak dan aku pakai vip keluarannya avian ya Nah remover ini teman-teman itu fungsinya untuk mengelupas cat jadi kalau ada cat yang nggak mau dikelupas ya jangan sampai kena removernya ini oke oke caranya simpel cukup dikuas aja teman-teman nanti catnya akan mudah sekali dikelupas teman-teman bisa lihat ya itu dikuasnya ya catnya udah mulai ikutkan Nah jadi memang remover ini efektif banget buat kita mengelupas cat ya teman-teman ya namanya pen remover ya jadi ini bisa saya tembok teman-teman dicoret-coret pager teman-teman dicoret-coret mau di apa namanya kelupas pakai remover ini ya oke ya caranya kalau sudah tinggal teman-teman susu ya aja ya jadi mau pakai skp boleh mau pakai apa boleh ya seperti ini ya jadi catnya langsung mengelupas catnya cat dasar cat luar langsung mengelupas ya teman-teman sehingga nanti akan di lebih mudah untuk dibersihkan dan dicat ya enak banget kan tinggal disusuki gini udah lepas setnya ya oke untuk supaya nggak kelamaan kita percepat aja ya videonya ya oke langsung aja oke pastiin sampai semua bagian yang mau kamu cat unang itu terkelupas semua ya jadi pastiin semuanya terkelupas supaya hasilnya maksimal ya kebetulan aku mau semuanya jadi semuanya akan aku kelupas ya oke langsung aja kita lihat hasil akhirnya supaya cepat nah jadi ini teman-teman penampakannya setelah dikelupas semua bodinya ya kurang stangnya ini ya jadi sudah terkelupas semua ya kelihatan dalemannya dari besi ya nah seperti ini ya teman-teman tinggal kita masuk proses selanjutnya langkah yang kedua setelah bersihin cat adalah kita akan beri cat dasar ya di sini aku pakai pilok putih ya ini wujudnya sepedanya teman-teman setelah dikelupas semuanya setelah bersih kita akan cat ya kali ini aku pakai pilok ya supaya nggak repot nyampur-nyampur nyemprotnya ya kita pakai pilok aja ya Nah di sini nanti caranya tinggal kita semprotkan aja cat dasar dulu jadi warna putih supaya nanti warna akhirnya bisa lebih maksimal ya nah teman-teman perlu ketahui penggunaan pilok itu kok kadang bingung ya kok cepat sekali habis nah itu karena teman-teman jarang sekali mengocoknya ya dari pilok ini ada gasnya teman-teman nah makanya supaya efektif hemat teman-teman harus sering-sering mengocok ya dikocok-kocok aja seperti ini ya jadi dicat semprot kocok semprot kocok seperti itu sehingga gasnya bisa bekerja maksimal dan dia bisa catnya itu bener-bener kalau habis sampai habis bener-bener gitu ya jadi nggak gasnya habis tapi catnya masih ya nanti nggak bisa disemprot kalau seperti itu ya Nah itulah teman-teman kesalahan orang menggunakan pilok yang jarang lupa ya jadi asal semprot terus tapi nggak dikocok-kocok jadi gasnya aja yang habis ya pada pilok harus ada gasnya kalau mau memprotkan cat gitu ya Nah ini teman-teman hasilnya jadi timbu kering nah ini sebagai cat dasar bukan masih kelihatan agak merah makanya kita butuh cat dasar ini ya boleh satu kali dua kali di sini aku hanya lakukan satu kali aja aja karena warna yang aku pakai nanti biru jadi sudah warna solid ya gitu teman-teman Nah setelah cat dasar kering sekarang kita masuk langkah yang ketiga ya yaitu kita mau cat oke di sini sama aku pakai pilok lagi tapi warnanya sudah warna yang kita inginkan disini aku pakai warna biru metalik ya Nah karena warna biru metalik ini solid jadi saya rasa putihnya satu kali sudah cukup ya Nah sama caranya teman-teman tinggal dikocok-kocok dulu kemudian tinggal disemprot nah nyemprotnya juga teman-teman jangan ngeblok ya jadi sambil di cepet-cepetin dikit gitu digeser-geser seperti ini ya Nah oke kita cat aja sampai rata jangan lupa piloknya sering dikocok ya supaya apa supaya hemat kamu bisa sampai habis betul-betul cat piloknya ya Oke kita percepat ya teman-teman untuk prosesnya supaya videonya tidak terlalu lama Oke nah pilok ini keunggulannya cepat kering teman-teman ya Nah sampai lah selesai pengecatan ya ini kita lakukan dua kali sudahan ya jadi tadi selesai terus diulang dicat lagi ya Nah ini teman-teman hasilnya jadi bagus ya Oke tinggal teman-teman sempurnakan lagi langkah yang kedua ya kita pertebal lagi kalau apa satu kali belum cukup ya kita oles dua kali seperti ini ya ya jadi supaya apa supaya hashtagnya tebal dan juga hasilnya lebih mantap lebih menggilat ya Oke kita pertepat aja ini adalah tahap kedua pengecatan ya jadi di dobel birunya gitu teman-teman ya Nah kalau belum kering memang kelihatan ngeblok ngeblok gitu ya warnanya enggak rata tapi nanti kalau kering udah sudah rata pakai teman-teman ya Nah jangan lupa bagian yang nggak ingin dicat di situ tupi ya sampai selesai pada koran nah ini kebetulan aku cat hitam di bagian ini sama pakai pilok juga ya kita tutupi supaya apa supaya yang biru itu enggak kena ya Nah ini hanya teknik aja sih Oke kita percepat saja nah sambil kita lihat hasilnya ini teman-teman ya Nah stangnya sudah kita cat ya warna hitam tekniknya sama ya teman-teman mak supaya videonya enggak kepanjangan jadi enggak kita video ya Nah seperti inilah hasilnya ya Nah langkah selanjutnya adalah kita lapisi supaya cat ini enggak mudah tergores dan enggak mudah terkelupas lapis dengan apa dengan pilok tapi yang varian clear ya jadi bening variannya ini seperti coating gitu ya Nah kita tinggal semprotkan aja merata teman-teman bisa satu atau dua kali lapis terserah teman-teman tapi yang penting pastikan lapisan pertama kering dulu baru ditambah lapisan yang kedua ya dan juga jangan lupa dikocok untuk piloknya supaya piloknya itu bisa awet sampai akhir ya ini teman-teman oke tinggal semprotkan rata aja semua bagiannya yang dicat buat tidak mudah mengelupas Oke kita percepat lagi dan inilah hasilnya teman-teman sudah jadi ya lihat ya ini sudah ada coatingnya halus dan ini kita kikrik-kikrik pakai kuku gini enggak enggak lecet teman-teman ya kalau teman-teman enggak lapisi coating bisa lecet dia ya Oke begitulah videonya hari ini dan kita sudah lakit kembali dengan konamenya dan jadilah sepeda ini tampil baru lebih menawan menurut anakku hehehe Oke semoga membantu ya teman-teman dan selamat mencoba selamat menikmati